Halo para pendengar Suyanto dan pemirsa Suyanto.id Ketemu lagi bersama channel pendidikan Anda Suyanto.id Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Jika Anda mempunyai hal-hal yang bisa dan mau untuk berbagi Saya dengan senang hati Anda bersama Suyanto.id Membagi pengetahuan di channel ini Nah kali ini merupakan episode 2 dari tema matematika yang menyenangkan Dan tentu saja saya menghimpau saudara-saudara semua bisa klik subscribe Supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id Dan video terbaru dari Pak Suyanto ini juga tentang matematika Dan bisa di-share, klik subscribe, dan klik like Nah kita mulai acara ini Acara matematika bersukarya dengan matematika Bersama Bapak Pawang Matematika Yaitu Bapak Suyanto SPD Namanya sama dengan saya, kita sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mas Alhamdulillah, sehat, semangat, selalu bermanfaat Amin, luar biasa Makanya ketupat Nah gini Mas, kemarin kan kita sudah memperkenalkan matematika dengan nembang, nyanyi Nah sekarang apa ini yang akan kita sampaikan Supaya matematika itu tidak menjadi hantu bagi para siswa maupun orang tua Ayo Mas Ini nanti kita akan mencoba bermain Bermain dengan angka yang nanti bisa digunakan baik di SD, SMP, atau SMA Bahkan nanti ketika kita icebreaking untuk diperguruan tinggi Dan dimanapun, di acara apapun Yang penting bisa konsentrasi Terus ada tujuan dari permainan yang kita laksanakan melalui matematika Oke, ya silahkan Ini mau ada share Kami izin share screen ya Ya monggo, di-share Inilah akroba kita, pertunjukan kita Tentang matematika Nah inilah screen ya Sudah di-share Nah ini bro Nanti kita judulnya Merayakan ulang tahun sekolah dengan bermain matematika Luar biasa Ini nanti bisa untuk siapapun Bahkan tidak harus sekolah Ulang tahun siapapun Baik perorangan ataupun lembaga Oke Nah kemudian Mengapa ada permainan ini Ini sebenarnya untuk mengetes Kita ini sedang berada dengan siapa bro Misalnya ketika kita akan mengajar Kita belum tahukan Otomatis saya harus tahu Ini kemampuannya sampai gimana Oh ya bagus Jadi kalau untuk dites Anak-anak SMA kok dites dengan hitungan Itu nanti kan Seperti merendahkan Tapi kalau dites dengan bermain-main Otomatis kan dia enggak merasa Sebenarnya kita ini Ini anakku berada di mana Ada enggak permasalahan ketika operasi hitung Dan lainnya Sehingga kami harus mulai mengajar dari mana Itu yang sangat menentukan nanti Kita akan kemana Begitu bro Ya 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 Oke Nah inilah Tiba-tiba bawang matematika Bedanya dengan yang bukan bawang Ayo Terima kasih bahwa ini ada bawang baru Agar bermanfaat gitu ya Untuk bersama Nah kita mulai bro Kita mulai Kemarin kita sudah bahwa Bagaimana matematika itu menjadi tantangan yang menyenangkan Ini kita selalu mengambil dua tokoh Yang luar biasa Dari Giajar Dewan Tora Dengan tiga N-nya Kemudian nanti kita mencoba menambahkan dengan Nidili dan Nemo Nah selanjutnya kita selalu bersemangat Karena prinsipnya kita mau berbagi Berbagi itu indah Ya oke Jadi yang kemarin Pipo Lonto dan Papi Dolan Sudah kita bahas di pertemuan satu Kemudian kita lanjut Sekarang yang menyenangkan Kami mengambil menyenangkan dari Giajar Dewan Tora Juga nanti menambahkan nilai-nilai dari Ahmad Dalan Oke Karena kita kebetulan sama Seneng berbagi Dan kita mempunyai seni Di dalam mengajar itu Kita mulai ya bro Ini yang kita kembang Harapannya matematika itu menjadi tantangan yang menyenangkan Dengan bersenang-senang Tapi senang-senang yang punya tujuan Ini kami akan Saya harus ngajar Tapi anak saya ini ada masalah nggak Di operasi hidupnya Nah nanti kalau bermasalah Berarti saya harus Menyesuaikan Berarti saya agak pelah Tapi kalau ini sudah bisa Kita tingkatkan lagi Ini level satu itu untuk apa mas? Untuk level satu ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja Bahkan nanti pemirsa pun juga bisa Dan harapannya nanti pemirsa bisa melakukan ini Untuk ngetes putra-putrinya Oke Ya Jaya istilahnya Jangan ngetes menakutkan itu Untuk mengetahui saja Betul Betul prof Sangat dikasih sana Untuk mengetahui kok mengetes itu Untuk mengetahui kok Kita ini akan Melakukan pembelajaran Dengan siapa Harus menyesuaikan Kita kan harus pandai-pandai Menyesuaikan dengan murid kita Nah Ini Jadi Di permainan ini Nanti Yang pertama Pilih sembarang bilangan Antara satu Sampai seratus Oke ya Profesor berkenan memilihnya Ya milih yang mudah saja Sepuluh Nah nanti langsung Profesor menghitung sendiri Di situ Gitu ya Siapapun gitu ya Nah gitu Nah karena Profesor tadi Sudah menyebutkan sepuluh Jangan dulu Nanti saya akan menebak Bisa menebak Oh ini Kehitungan Profesor ini Bilangan yang dipilih Itu nanti berapa Sampai Pilih sembarang Sudah ya Oh jadi Dipatin ya Boleh Dipatin Profesor Oke Saya Oke Sudah Sudah pilih Ya Nah kemudian Ditambah dengan 15 Sudah beres Sudah beres Alhamdulillah Dikalikan 2 Oke Nah ini seperti Main-main saja Kan kita Ya Ditambah 20 Ya Berikutnya Dibagi 2 Dibagi 2 Iya Kita kan senang-senang Ini Berikutnya Dikurangi Bilangan yang pertama Dipilih tadi Oh dikurangi Dipilih Oke Bentar Oke Sudah Sampun Sampun Sudah ya Nah sebelumnya Di nomor 6 Dulu Prof Nanti Di nomor 6 Kurangi Dikurangi dengan Bilangan yang pertama Dipilih Profesor Yang nomor 6 Langkah 6 Berapa Prof Langkah 6 86 Oh dikurangi Angka yang dipilih pertama Iya 45 45 45 Maaf Saya akan nebak Profesor milihnya Masih 20 Wah Luar biasa Iya Betul Iya 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 Ini harapannya Nanti siapapun Boleh Mau Bapak-bapak Adik-adik Terutama yang SD Ini Nanti kami akan Ngecek Oh kalau di sini Ada yang bermasalah Berarti ada yang salah Oh jadi saya tadi Dicek di langkah 6 itu Iya Langkah 6 itu Karena benar Karena Prof Tadi perhitungannya Benar 45 Yang 45 Tadi di sini Nah nanti Ketika di luar Itu pasti Ketemunya 20 Nanti kami beritahu Itu 45 Dikurangi 25 Maka 20 Oke Jadi Saya tadi kan Selama Langkah 1 Sampai 6 Itu kan juga Melakukan operasi Matematika Tapi Tapi Dibungkus dengan Permainan Nah ini Kalau Di Rumuskan secara Matematika Apa ini Nah itulah tantangan Kita nanti Langkah 7 Kurangi 24 Ini untuk apa Ini tadi Saya belum Masuk Betul Nanti kita Masuk berikutnya Yang Nidili Seperti ini Permainannya Ini ada Tujuannya Kita lanjut Ya Nah ini tadi Ketika Ini pertanyaan Profesor Sangat bagus Wah hebat Sekali Ini Kalau matematikanya Bagaimana Nah inilah Yang menjadikan Kita nanti Berapapun Yang dipilih Di langkah Itu Nanti pasti Sama Siapapun Yang memilih Bisa ketemu Hasilnya Di terakhir Sama Nah inilah Ini bagi kami Itu sopir Yang Pak itu Mengerti kondisi Penumpang Jadi kalau kami Harus ngajar SMA SMP Atau SD Ini sampai Dimana dulu Saya Kami harus mulai Dari mana Nah sekarang Ini tadi Pertanyaan Profesor Mengarahkan Pada Nidili Berapa kok Langkah satu Begini langkah Dua Begini langkah Tiga Nah inilah Yang kita maksudkan Dengan permainan Yang punya tujuan Nidili itu Bahasa ilmiahnya Analisis mungkin ya Ya Tepat analisis Kemudian Membuat partisi Kecil-kecil Yang disitu Sebenarnya ada inti Yang sangat luar biasa Atau Menderivasikan Ya oke lah Ditilih ini Sudara-sudara Ini adalah Analisis dengan Cara Menderivasikan Menurunkan Ya Jadi bagian-bagian Yang kecil tadi Kita buat Ini kok begini Langkahnya begini Ini ada apa ya Ada misteri apa Di sini Ya Oke Ini dari bahasa Jawa ini Prof Yang kita Kemangkan Dari Ini Dari Ki Hajar Dewantara Dan tadi 3N tadi Kita tambahkan dengan ini Nah Di level 1 Bermain itu Bermakna dan bertujuan Jadi Ini tadi Soal di level 1 Pilih sembarang Bilangan Nah itu Kalau dalam matematika Dimisalkan Tick Bilangan tidak diketahui Ya kan Ya Yang tidak diketahui Nanti kita Intinya disini Akan mengenalkan Ini sebenarnya Variable Nah Variable Kalau anak diterangkan Variable adalah Mereka akan bingung Tapi ada sesuatu yang nyata Kemudian dimisalkan dengan Eka ini yang nanti menjadi Variable Oke Jadi ada dulu Bentuknya Dari yang Betul-betul real Kemudian diabstrakkan Jangan langsung ke definisi Nanti kalau definisi Anak-anak Susah Ya betul Masuk pertama Definisi Nah ya ini Yang perlu di highlight Yaitu Di real Menuju abstrak Itu saya kira Langkah pawang yang bagus ini Terima kasih Ini kan kita menemukan Ini ada sesuatu yang Abstrak Ada yang real Biar ke abstrak dulu Baru setelah itu Kita main lagi definisi Karena nanti matematika Dengan definisi Kalau kita mulai dari definisi Anak kesulitan nanti Nah berikutnya Ditambah dengan 15 Tinggal kita tambahkan Ditambah 15 Berapapun itu Nanti kan ditambah 15 Dikalikan 2 Ini perintahnya Dikalikan 2 Berarti yang sudah tadi X tambah 15 Dikalikan 2 Maka hasilnya 2X tambah 30 30 Nah maka disini Akan jadi 2X plus 30 Kemudian nomor 4 Ditambah 20 Maka menjadi 2X tambah 30 Tambah 20 Sehingga hasilnya 2X tambah 50 Berikutnya Dibagi 2 Karena dibagi 2 Hasilnya X plus 25 Tadi kalau profesor Ini hasilnya 45 Di langkah 5 ini 45 Berarti tak kurangi 25 Itu angka yang dipilih profesor tadi Kan ini diperintah disini kan Tadi profesor 20 Ditambah 25 Maka menyebutnya 45 Maka angkanya pasti 20 Oh iya Oh itu ya Sebetulnya Langkah 1, 2, 3, 4 Itu hanya untuk piknik saja itu Iya 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 Gak 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 banyak maknanya itu Sebetulnya Ini nanti kan Kemudian di langkah 6 ini Yang nanti untuk menghilangkan Ya Nah ketika Dikurangi dengan Bilangan yang dipilih pertama Berapapun yang dipilih disini Dikurangi lagi Kan ini sudah hilang Jadi diputer-puter itu Dihilangkan lagi Kembali 25 Maka tujuannya akhir Kita mesti nanti ketemu 1 Karena dikurangi 24 Nah nanti mau diangkakan berapa Tinggal dikurangi berapa Disini munculnya disini Nanti Oke Kita akan mengarahkan Angka berapa Karena ketemu 25 Kalau misalnya mau ketemu 20 Ya di think full Dikurangi 5 Kalau mau memilih Angka kelahiran kita Bisa ditambah Atau dikurangi Terserah Nanti kita bermainnya disitu Ini kuncinya Hanya untuk Melihat disitu Ya Nah ini 20 jam Luar biasa ini Jadi yang perlu di Teoritisasi Mas Ini Bahwa ini menurut Pendekatan pembelajaran Ini namanya Konstruktivisme Jadi anak-anak itu Diminta Atau Di-expose Kepada pengalaman-pengalaman Sehingga dari pengalaman itu Bisa mengkonstruksi Konsepnya sendiri Ditambahkan profesi Luar biasa ini Jadi bermakna sekali Konstruksi Sehingga nanti bisa Melanjutkan sendiri Nah Ini kita Untuk kalau SMP Kita mengenalkan Variable Di-exp Kalau di SD Nah ini cocok Untuk kolaborasi Dan refleksi Nanti kalau ada Anak-anak yang salah Di sini Ketika menembakkan Mesti salah Jadi rame Siapa yang salah Gitu kan Nah barulah Dikerjakan bersama-sama Ayo diperiksa lagi Nah salahnya itu Kemungkinan apa Dia salah Salah Membagi Mengurangi Menambah ya Betul Betul prof Nanti kan ada kesalahan Kemungkinan di sini Nanti kalau anak-anak Memeriksa lagi Oh ternyata Salahnya di sini Tidak usah burunya Jadi temannya Yang saling tebak-tebakan tadi Bisa jadi Kita kehilangan 15 menit Atau berapa menit Tetapi nanti Untuk bisa lari Bahkan melompat Ini nanti Kalau Di teman-teman Begitu Tapi kalau di SMP Kita mengenalkan Variable yang tadi itu Sudah ditambahkan Diputar-putar Dibagi Dikurangi dirinya Sendiri Ya hilang Yang dipilih Tadi Tidak ada pengaruhnya Milih berapapun Tidak usah Tidak ada pengaruhnya Karena dikurangi dirinya Sendiri lagi Dikurangi Dikurangi Sama dengan Nilai variabel Tadi Tadi kan Dikalikan dua Tapi dibagi dua Sebenarnya Tidak usah dikalikan Itu Indonesia Sudah dihilangkan Semua Itu Nah Kemudian Tadi Kalau kita Ini tadi Permainannya Ini permainan Tapi betul-betul Ini tadi Kita bisa untuk Tebak angka Di langkah lima Tebak angka Nanti mau kemana Mau ulang tahun Bisa Tebak tanggal lahir Bisa Terserah Kita bisa Menebak Apa yang diinginkan Dengan memilih Angkanya Tadi Kemudian Ini Tadi Ketika Sudah diputar-putar Dikurangi Yang dipilih Berarti Yang dipilih Tadi Tidak berguna Diputar-putar Dikurangi Lagi Sekarang Mas Serangan Logiknya Logiknya Dari level Satu ini Sejak pertama X Itu adalah Variablenya Variable Variable Ditambah 15 Betul Dikalikan Dua Kan gitu Ya Setelah ditambah 15 Dikalikan Dua Ditambah Ini Genap Kalau Enggak Genap Nanti Disini Akan Muncul Bilangan Ganjil Menyusahkan Ini ada Kunci Ditambah Kenapa 20 Sebenarnya Bebas Tapi Usahakan Yang penting Genap Sehingga Nanti Anak Tidak Mengalami Kesulitan Ketika Mendapatkan Pecahan Jadi Sejak Awal Di Wanti-wanti Bilangannya Harus Genap Nah Diusahakan Genap Sehingga Khusus SD Diusahakan Genap Sehingga Tidak Menimbulkan Masalah Ketika Pecahan Kan Kasih Anno Nanti Juga Hilang Tapi Nggak Ribet Di Perhitungannya Nanti Kalau Ribet Di Perhitungan Tujuan Kita Tidak Tercapai Tidak 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 Langkah 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 Kita Bermain Ini Mau Kesini Jadi Kalau Untuk Anak SD Lebih Baik Di Tebak Tebak Angka Untuk Mengecek Hasilnya Kalau Untuk Umum Bagaimana Ini Bisa Jadi Anak SMP SMA Ketemunya Tidak Sesuai Yang Kita Harapkan Itulah Makanya Oh Begitu Tidak Sesuai Ini Ada Salahnya Dimana Salahnya Itulah Yang Menjadi Tantangan Untuk Kita Nah Ini Yang Terakhir Itu Kita Akan Menuju Angka Yang Diinginkan Ya Oke Diminta Berapapun Mau Tanggal Lahir Sekolah Kita Mau Apa Bisa Dari Permainan Ini Nah Inilah Kita Jadi Setiap Langkah Tadi Kita Mengandung Ini Saya Baru Kesini Mau Tarahkan Kemana Tapi Ini Untuk Anak Yang Levelnya Dia Bermain Angkanya Masih Di Sedang Dan Menengah Nah Berikutnya Di level Dua Ini Timbul Masalah Masalah Ketika Dikurangi Ini Nanti Muncul Bilangan Negatif Nah Kadang Anak Atau Siapapun Yang Bermain Itu Negatif Ini Saya Tahu Kenapa Menjadi Negatif Karena Yang Dipilih Kecil Oke Hanya Militnya Satu Atau Dua Harapannya Gampang Nanti Mau Ditambah Dikalikan Kan Gampang Tapi Perintahnya Dikurangi Nangis Yaudah Negatif Ini 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 Mulai Muncul Negatif Ini Nanti Sumber Kesalahan Karena Negatif Itu Harusnya Kita Seharusnya Memberi Kebebasan Mereka Atau Menyarankan Untuk Bilangannya Itu Minimal Apa Yang penting Satu Sampai Seratus Saja Supaya Tidak Ribet Di Perhitungan Nanti Kalau Kami Biarkan SMA Bisa Milih Setengah Nanti Menghitungnya Disini Kesulitan Sendiri Padahal Nanti Hilang Jadi Kita Memunculkan Itu Biar Memudahkan Dulu Tapi Kalau Nanti Bebas Jadi Variable Yang Betul Bebas Tapi Ini Bisa Jadi Inilah Syarat Himpunan Bisa Anggota Bilangan Asli Kurang Dari 100 Kita Main Masukkan Himpunan Kalau SD Belum Tidak Apa Tapi Disesuaikan Dengan Siapa Kita Bermain Ini Tadi Langkahnya Sama Persis Nah Selesai Ini Langkah Dan Lendainya Sama Tinggal Ada Perbedaan Ketika Dikurangi Oke Tapi Nanti Berapapun Yang dipilih Dikurangi Dengan Bilangan Yang dipilih Pertama Kita Hilang Lagi Nah Yang Lebih Menantang Ini Aku Yang Tadi Kan Itu Bisa Cocok Untuk Siapa Saja Yang Seperti Ini Menantang Ini Seperti Ini Saya Melihat Rumusnya Sudah Sudah Vertigo Ini Padahal Ini Kami Modifikasi Dari Soal Olimpiade SD Olimpiade Judulnya Bagus Sekali Pecahan Yang Membingungkan Padahal Ternyata Penulisainya Sederhana Tetapi Kalau kita Belum Pernah Yang Nggak Akan Bisa Melihat Ini Diapake Mau Diapake Ini Inilah Yang Menyebabkan Kita Betul-betul Harus Kreatif Nah Yang Ini Ini Sudah Dibuktikan Dikaliin Tiga Semua Biar Jangan Baginya Kita Jadiin Jadi 2 Pak Plus 1 Per X Plus 1 Per Y Plus 1 Per Z Nah Makanya Ini Dibagi Ini Kan Hasilnya 2 Plus 9 Per 1 7 7 7 4 Nah Terus Karena Di soalnya Kita Dimintanya Jadi 1 Per Makanya 9 Per 1 7 7 7 4 Kita Jadiin 1 Per 1 7 7 7 4 Per 9 Nah 1 7 7 4 Per 9 Itu Kalau Dibagi Jadi 2 Plus 2 Per 1 9 7 4 8 Per 9 8 Per 9 Itu Kita Ciliin Seper Lagi Jadinya 2 Plus 1 Per 1 9 Per 4 Plus 1 Per 9 Per 8 Nah 9 Per 8 Itu Kita Ciliin 9 1 9 7 4 1 9 1 Per Per 8 Ya kan teman-teman? Nah Kalau sesuai soalnya Makanya 8 nya ini Itu Adalah Z Terus Ini Y Ini X Ini X Jadi Tanggalnya Itu 8 Januari Januari 1974 Januari Terima kasih Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulang tahun sekolah Bentuknya Tadi bro Ya Ulang tahun sekolah Bentuknya bisa ini bro Oke Ya Ya Tidak sekolah saja Orang juga Bisa Tapi kalau yang ini Yang SMA atau SMP Tapi yang sudah punya Ini sebenarnya hanya Membalik saja Satu Dibagi Sepertik Dibagi lagi Hanya membalik Yang tadi Nah Itulah Maka Ulang tahun sekolah Kita sambil tersenyum-senyum tadi Bukan banget Karena kesulitan Soal ini kan Harus tahu Operasinya Supaya sesuai dengan Hari ulang tahun sekolah Iya Jadi Ulang tahun sekolah tadi Ditaruh disini dulu Oh Tadi Masihkan dulu ya Ini bro Jadi Misalnya Tadi ulang tahunnya Ini Bulan Ini Tanggal 8 Bulan 1 Ini 1974 Maka angka ini Saya letakkan disini dulu Kita letakkan disini Disini baru dihitung Nah Ketemunya lah ini Oh Jadi Mundur ya Ini ya Mundur itu Nanti kita kenal dengan Invest Prof Invest ya Invest ya Jadi kalau kita invest ya Muncul lah gitu Jadi nanti manfaat invest itu Kita membuat permainan Atau membuat Pelajaran itu Ketemu dulu Baru dibuatkan soalnya Naik keatasnya Oh Oh gitu ya Ya Jadi Angka 355 57 itu Setelah kita melakukan Prosedur yang namanya Inverse Betul Dari sini Dimasukkan dulu Tanggalnya berapa Bulan berapa Tahun berapa Masuklah Nanti Jadi artinya Ini kan sama dengan Ek itu representasi Dari tanggal ini Ek tadi tahun Ini yang tadi 1974 Ya Ini Kita masukkan nanti Misalnya UNJ bisa di sini Tanggal Lahir kita bisa di sini Nah nanti Hitungan angkanya ini Agak susah Oke Ya Berapa pun Bisa dimasukkan Dengan investasi Ya Ya Baiklah Jadi Inilah Saudara Para pendengar Ini saya terakhir Mas Ya Jadi Balik stop share Supaya kita bisa berpamitan dengan Para pemirsa Dan saya kira Kita tadi sudah Melakukan Permainan angka Bersama pawang matematika Mudah-mudahan Ini menjadi mudah Ide nya adalah Kalau kita mengajar matematika Harus tahu siapa siswa kita Harus tahu siapa siswa kita Gimana kemampuannya Dan dengan cara bermain tadi Itu dalam dunia politik Itu disebut Tes the water Untuk tes Untuk tes Suatu ketika Ketika politisi itu Menyampaikan pendapat tertentu Apakah ditentang orang itu enggak Nah ini mirip-mirip Ya luar biasa Ini mirip dengan yang dilakukan Pawang matematika kita Pak Suyanto ini Dan mudah-mudahan Saudara-saudara Para guru Ini bisa memanfaatkan teknik ini Sehingga Anda semua tahu Kemampuan Mengoperasikan Angka bagian anak kita Kalau terlalu sulit Kita turunkan Kalau sudah oke Kita lanjutkan Dengan Belajar Formula-formula Yang sifatnya Abstrak Setelah dia bermain Dengan yang konkret Saya kira itu Saudara-saudara Dan mudah-mudahan Kita ketemu lagi Terima kasih Pak Suyanto Dan Minggu depan Kita ketemu lagi Ya Terima kasih Ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh